Intro Halo nak, ketemu lagi dengan saya Budi Ono Sukses Pagi hari ini saya kembali ke Jalan Undaan Wetan Setelah kapan hari mencoba tahu keraton di Ngemplak Gang 1 Kali ini saya mau nyoba soto ayam cakto yang lokasinya persis di depannya Nanti kita lihat seperti apa soto ayam cakto itu Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal, langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya, atdeteksi Ya sudah, sekarang ayo langsung masuk ke Ngemplak Gang 1 ini Dan nanti kita cicipi bareng-bareng Seperti apa soto ayam cakto yang legend banget ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan cak siapa ini? Kolek Cak Kolek? Siap Kalau cakto itu siapa cak kolek? Cakto itu bapak mertua Oh bapak mertua, oke Kalau cakto jualan soto sudah lama tak? Awal jualan itu tahun 76 Tahun 76 Di sini ini? Awalnya itu keliling Oh awalnya keliling, iya Terus? Terus tahun 86 itu dapat tempat di Raya Undahan Wetan Undahan Wetan Kemudian kok masuk ke Ngemplak 1 nomor 36 ini dari tahun berapa? Ya seiring berjalannya waktu itu dapat rejeki dapat tempat di Gang 1 Ngemplak itu Oh oke Akhirnya depan buka, dalam buka Oh dulu terus buka dua tempat Dua tempat Nah sekarang kok depan nggak ada cak? Ya kalau di pinggir jalan itu kan Kalau ada gawe Kotanya punya gawe kan di pinggir jalan nggak boleh buka semua gitu pak Oh gitu Bongkar pasangnya itu yang agak ribet akhirnya ya wis jadi satu Ya sudah fokus di Ngemplak 1 nomor 36 ini Ngemplak 1 nomor 36 ini Ngemplak 1 nomor 36 ini Oh ngemen Jadi ya lebih tenang juga jualannya kan Lebih enjoy Lebih enjoy Ini soto khas mana sih ini? Kas Lamongan Soto khas Lamongan Sakto sendiri dari Lamongan Asli Lamongan Sakto siapa namanya? Sugianto Sugianto Sakmeni kok yuswo berapa pak Sugianto itu? 66 66 Masih aktif untuk kerasik-kerasik bumbunya gitu barangkali? Masih aktif Masih aktif ya Nah kalau yang disini nih Bukanya jam pinten Kak? Bukanya jam 6 pagi kita sudah bisa ngelayani 6 pagi sudah bisa ngelayani sampai jam berapa? Sampai jam setengah 5 normalnya setengah 5 Setengah 5 sore ya? Setengah 5 sore Nah ini saya tadi kan heran juga nih Meskipun di dalam gang Tapi ternyata yang datang itu silih berganti Kak Ini kayaknya sehari gitu sampai Berapa porsi soto Kak yang terjual? Kalau sebelum pandemi dulu ya 1 ekor itu kan bisa antara 9-10 porsi Dan 1 hari itu 110 ekor 120 ekor 110 ekor berarti 1000 porsi lebih ya? Iya bisa jadi Sehari ya? Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi Pandemi ngefek Kak? Wah kan tetap sarapan Kak? Keliatannya semua sektor kena efeknya Ngefeknya tapi panet atau Kak? Tempoh hari sampai 50% Tempoh hari sempat sampai 50% Tapi sekarang kayaknya sudah recovery ya? Sudah masih Belum masih antara 70-80% 70-80% Iya 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 Kak Semoga habis gini pandeminya segera berlalu Amin Supaya jualannya bisa normal kembali Amin Oke Kak Ngobrolnya cukup sekian saja Saya terima kasih Sekarang waktunya nyicipi soto ayamnya Kak Toil Oke Matersun Assalamualaikum Assalamualaikum Wah Narek ini dia Satu porsi soto ayam Kak Toil Yang alamatnya ada di Jalan Undaan Wetan Masuk ke Gang Ngemplak 1 nomor 36 di Surabaya Ini adalah soto ayam lamongan Yang sudah legend banget di Surabaya Berdirinya sejak sekitar tahun 1976 Seperti kebanyakan penjual-penjual soto yang lain Kak Toil awalnya jualannya keliling dan berpindah-pindah Dan akhirnya menetap ke Ngemplak 1 nomor 36 di Surabaya ini Penampilannya masih sama Seperti soto ayam lamongan yang sering saya jumpai di Surabaya Tapi yang saya lihat disini kuahnya lebih keruh Sepertinya ini lebih berbumbu Satu porsi soto ayam Kak Toil ini tadi harganya 22.000 rupiah Tambah telur muda tambah 4.000 rupiah Tambah hati rempelau tambah 4.000 rupiah Tapi kalau teman-teman mintanya sotonya dipisah Sama nasinya jadinya 27.000 rupiah Kapan hari saya sudah mencoba tahu kraton di Ngemplak 1 nomor 35 Persis di depannya ada soto ayam Kak Toil ini yang sekarang mau saya cicipi ya Ya sudah sekarang langsung dicoba saja seperti apa kelezatan soto ayam Kak Toil ini Bismillahirrohmanirrohim Benar ya Kuahnya itu keruh Berempah banget Berbumbu banget Terus ada semeriwing rasa kecutnya Itu dari kecerutan jeruk nipisnya tadi Ini biasanya saya kalau makan soto itu saya tambahin dengan kecap Tapi agak nanti saja Saya masih ingin menikmati rasa asli dari soto ayam Kak Toil ini Nah tadi sudah tahu ya rasa asli dari soto ayam Kak Toil Rasanya kuahnya sugar banget Berempah banget, berbumbu banget Ini termasuk soto ayam yang muantep banget di Surabaya Gak heran kalau setiap hari Meskipun lokasinya masuk ke dalam gang Pembelinya rame terus Sekarang saya mau tambahin dengan kecapnya nih Saya biasanya kalau makan soto memang saya tambahkan kecapnya lumayan banyak Kemudian saya tambahkan koyanya gak begitu banyak Ini adalah serbuk dari kerupuk udang Yang akan menambah cita rasa soto ini menjadi lebih kaya lagi rasanya Oke kita lanjutkan menikmati soto ayam Kak Toil yang sudah saya tambahin dengan kecap dan juga koyanya Kuahnya tentu saja menjadi lebih kental karena sudah ditambahin dengan koya Yang terbuat dari kerupuk udang masih ditambahin lagi dengan rempah rahasia Salah satunya bawang putih Oke kita nikmati yang sudah diracik ini Wah ini sensasi telur mudanya ya Telur muda atau uritan-uritan Nah ini ya isinya seperti kuning telur aja Jadi kris banget, emfuk banget, teksturnya lembut banget Oke kita lanjutkan yuk Ini rempelannya nih Ini yang campur aja segini banyaknya ya porsinya Apalagi kalau teman-teman pesen yang bisa Itu sotonya lebih banyak lagi ya Oh iya sebenarnya Di soto Kak Toil ini juga ada suunnya Cuman karena saya nggak begitu suka suun Selalu kalau makan soto Saya nggak pernah pakai suun Nah kita lanjutkan Ini jeruan-jeruan Telur muda sama sotonya Wah ini tinggal Tiga atau empat suapan nih Soto ayam kataunya Tiga atau empat suapan Terakhir dari soto ayam Dapat kulitnya Dapat dagingnya Dapat telur mudanya Oke nanti kita susulkan belakangan aja Jangan sampai ada yang tersisa Alhamdulillah Sudah tuntas nih Saya menikmati satu porsi soto ayam jato Yang dicampur Satu porsi 22 ribu rupiah Tambah telur muda Tambah 4 ribu rupiah Tambah rempeluati Tambah 4 ribu rupiah Tapi kalau teman-teman pengen sotonya dipisah 27 ribu rupiah Disini dagingnya bisa milih Mau kulit Mau daging dada Mau daging paha Atau campuran dari semuanya Meskipun lokasinya masuk ke dalam gang Tapi ternyata soto ayam jato ini rasanya memang muantah banget Makanya gak heran Setiap hari soto ayam jato ini selalu rame pembeli Silahkan teman-teman buktikan sendiri Kalau kebetulan sedang berada di surabaya Pengen menikmati kuliner yang lezat Harganya terjangkau Dan juga sudah legend Mampir ke jalan undaan wetan Masuk ke jalan ngeplak gang 1 Menikmati soto ayam jato ini Oke teman-teman terima kasih Sudah menyaksikan video saya Kulineran di Surabaya dan sekitarnya Silahkan like, komen, share, dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang menarik Maupun ketika ada kakek-kakek Nenek-nenek yang masih berjualan di era pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah nanti akan saya coba Atau saya temui ke sana Tetap sehat, tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya Semakin sukses Dadah